Akhirnya banyak macam dan yang lebih rendah, kalau yang rendah tentunya ingin disebut wali dan ratu. Kalau menjadi pemangku tarekat berarti dia sudah tingkatan wali, tingkatan ratu kalau perempuan. Jadi ingin disebut itu dan ini. Maka kan itu salah, salah menggunakan tarekat yang begitu suci, yang begitu hebat, yang diciptakan oleh para ulama. Oleh karena itulah terdesaklah beliau kalau akan menyalurkan tarekat-tarekat yang sudah populer dari dulu, itu seolah-olah mendukung mereka. Bagaimana jadinya? Maka tentunya hanya mengambil nama tarekat, kemudian yang kedua supaya tarekat itu dianggap salah, tarekat itu adalah ajaran para imam para ulama, kemudian di sini ditambah dengan ada bayat, setiap yang menerima tarekat itu ada bayat. Nah, tapi bayatnya itu adalah yang paling inti adalah dua, yaitu berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Iman dan tatwa, jelas. Kemudian bakti kepada orang tua dan guru dan lain-lain. Jadi itulah intinya bukan masalah yang lain-lain. Sehingga beliau terdesak dan ditambah dengan lewat membasirat untuk supaya beliau mendirikan menciptakan sebuah tarekat, lalu diciptakanlah tarekat Hezib Nahdatul Watan. Kenapa namanya tarekat Hezib Nahdatul Watan? Yaitu Hezib itu sendiri adalah kan berdoa, berdoa supaya masyarakat sekarang ini karena sangat banyak orientasinya, banyak sibukannya, banyak macam situasinya, banyak kesibukan, sehingga bagaimana kalau akan terus konsentrasi, misalnya mengamalkan dengan yang ada sirnya begini, yang ada penceratannya begini, akan sangat berat, tidak banyak yang akan bisa melakukannya, mengamalkannya. Sehingga nama tarekat diambil, tetapi caranya sedikit beda, yaitu di sini, di dalam tarekat Hezib Nahdatul Watan, sepertinya tidak ada sirnya. Jadi makanya bisa dilakukan, bisa diamalkan, walaupun sampai dengan kesibukan yang lain tidak terganggu. Sambil melakukan kesibukan, kegiatan, kerja, bisa juga membaca. Nah, yang penting itu kan doa. Nah, jadi itulah tarekat Hezib Nahdatul Watan, yang ada tingkatannya, yang disebut, yaitu ada tingkatan wazifah rawatib, ada wazifah gurubiyah, ada wazifah yaumiyah, ada wazifah usburiyah, ada empat. Nah, lalu mulainya ada itu, mulainya dikeluarkan, yaitu pada sekitar tahun 67 setelah beberapa awalnya, pada tahun 67 diserahkan kepada yang saya sebut tadi, sebagai koordinatornya, yaitu Tuan Guru Haji Najib Muddin Ma'amun, yang ada di Lombok Tengah. Maka sistemnya, pengjazahannya langsung oleh Maulana Syekh, tapi jamaah yang menerima tarekat itu kebanyakan dari Lombok Tengah. Maka datang setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat dibawa dari Lombok Tengah untuk menerima tarekat Hizib Nahdatul Watan setiap hari Jumat. Itu awal-awal perjuangan dan sistem penerimaan tarekat. Lalu berkembang lama-lama-lama setelah ada yang disiapkan dari awal dengan sistem riadah-riadahnya, dengan sistem uji coba, Masya Allah, luar biasa. Ada seorang yang disebut di akhir menjadi koordinator pusat, jamaah wirid khusus Nahdatul Watan, namanya Tuan Guru Haji Mohsin Makbul. Sudah dipersiapkan dengan uji coba dari awal, dari sebelum Tuan Guru Haji Najib Muddin, sudah. Tapi sebelum selesai proses riadahnya itu, Tuan Guru Haji Najib Muddin inilah yang menjadi koordinator. Nah lalu jumlah yang luar biasa diraih, bisa dikumpulkan oleh Tuan Guru Haji Najib Muddin ini, itulah yang mencapai sampai 200 ribuan. 200 ribuan itu pada sebelum, pada sekitar tahun 70-an. Dari tahun 67 sampai 70-an. Ya maklumlah kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, macam-macam pada saat itu. Nah lalu setelah diangkat, Tuan Guru Haji Mohsin Makbul ini mulai dari tahun 86, dinyatakan lulus dalam riadah-riadah uji coba itu, maka beliau yang ditugaskan sebagai koordinator, dan beda istilahnya disebutannya menjadi, wirid khusus Nahdlatul Watan, karena disini ada ilmu hikmah yang ditambah oleh Mullah Nasyeh. Sehingga namanya wirid khusus Nahdlatul Watan, yang menjadi pokoknya disitu adalah tarekat Hezib Nahdlatul Watan. Setiap yang menerima wirid khusus Nahdlatul Watan, berarti otomatis menjadi anggota tarekat Hezib Nahdlatul Watan. Nah berkembang lagi, berkembang dari tahun 90-an. Tahun 90-an ini yang paling, yang tiang tahu, paling pesat perkembangannya, bertambah-bertambah bukan hanya satu hari, tapi misalnya di dalam satu acara saja, di dalam sekali beracara itu sampai ratusan, bersekian ratus, bahkan sampai seribu yang datang menerima pada satu majelis. Sehingga tahun 90-an sampai menjelang beliau meninggal ini, saya yakin lewat, satu juta lewat, jauh lewat, menurut yang tiang alami, saya alami di berbagai majelis dakwah beliau. Di satu tempat saja, delapan ratus, sembilan ratus, bahkan seribu lebih, ini dalam satu majelis. Saking banyaknya dan semua entusias masyarakat untuk mengikuti menerima. Dan yang lebih aneh lagi itu, dalam arti aneh di sini karena tujuannya, di sini ada pemantapan istilahnya, pemantapan yaitu ada pensaratan, kalau istilah menikah ada maharnya. Tapi mahar ini, sebagai mahar ini, bukan untuk diri pribadinya, tapi itu adalah untuk menjadi dana pembangunan. Karena maulana syekh ini tidak pernah akan mengajukan sebuah proposal ke pemerintah, ke pihak manapun untuk meminta bantuan dalam perjuangan-perjuangan yang diadakan. Selalu dari kita untuk kita, untuk membantu masyarakat pemerintah. Tidak pernah, wa'alus sekali. Itulah perjuangannya beliau, dan walillahilhamd, sampai akhir hayat beliau. Yang setelah itu, setelah meninggal, sampai sekarang kayaknya, sepertinya kalau bahasa apa, di Al-Quran, layamut walayahya jadinya. Tapi, sementara dulu, karena paling enggak. Mudah-mudahan nanti, pada saatnya nanti, akan bisa hidup lagi, walaupun andai kata, seperti yang diamanakan oleh maulana syekh kepada beliau ini, sebagai pengijazah, yang di sini dulu, oleh beliau ini ditugaskan untuk menjadi kemaslahatan NW DKI Jakarta. Waktu itu. Di waktu itu. Ya, untuk waktu itu. Ya, kemudian tentunya, nanti ya mungkin ada apa, tanya-jawab, yang mudah-mudahan, disitulah, itulah baru, apa namanya, yang dapat saya sampaikan, tentang sedikit masalah itu, supaya, ada sedikit tentang sejarah, mudah-mudahan, ada arti dan manfaatnya, kurang lebihnya, mohon maaf, Allah'u maaf, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.